Halo guys, jumpa lagi di channel Fajr Custom Pen tentunya masih di seputaran pengacatan airbrush untuk kali ini projeknya yaitu clear ulang body motor bawaan pabrik bagaimana proses dan langkah-langkahnya, simak videonya sampai selesai sebelum ke langkah-langkahnya, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru di kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips dan trik cara clear ulang pada body motor ini kemarin motornya motor baru, kemudian jatuh tetapi jatuhnya tidak di asfal atau di begatuan, jatuhnya di lumpur-lumpur jadi bodinya ini tidak terkupas catnya, hanya saja kusam-kusam jadi yang punya minta supaya clearnya atau bodinya mengkilap kembali jadi ini nanti cukup di clear saja, jadi tidak di cat karena ini catnya masih utuh, hanya saja bagian clear kusam sebelum proses pengekliran, terlebih dahulu media kita amplas untuk amplasnya, kita menggunakan amplas ukuran 1000 untuk pengamplasannya, cukup pelan-pelan saja, jangan sampai ditekan karena apabila ditekan, nanti catnya bisa terkena amplas untuk proses ini, pengamplasan cukup bagian clearnya saja supaya clearnya bisa melekat dengan sempurna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai, kemudian media kita cuci, kemudian dijemur sampai kering setelah kering, kemudian lanjut proses pengekliran untuk pengekliran di lapis yang pertama ini, cukup disemprotkan tipis-tipis jangan disemprotkan langsung tebal yang penting clearnya bisa merata ke semua bidang untuk clearnya, saya menggunakan clear kudana gloss yang versi flash clear untuk perbandingan clear 4, hardener 1, dan tinernya 1 untuk thinner, saya menggunakan dari produknya dana gloss setelah disemprotkan merata, kemudian didiamkan 15 menit kemudian lanjut proses pengekliran di lapis yang kedua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman, inilah hasil proses pengeklirannya cukup sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati